bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan real fun share youtube channel apa kabar teman-teman semua semoga kalian semua dalam keadaan yang baik sehat walafiat serta diberizki yang berlimpah dan juga barokat oke pada pertemuan kemarin kita sudah membahas 3 tanda-tanda balik kepada anak dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran fikih sehari-hari yang kita ambil dari kitab safi natun najah yaitu bab surutu ijazah ilhajari samaniyatun oke ya teman-teman kita langsung saja masuk dalam pembahasan dalam hasanah islam seorang muslim itu diajarkan untuk senantiasa menjaga kebersihan ya teman-teman salah satunya adalah diwajibkannya untuk bersuci setelah buang hadas baik itu hadas besar maupun hadas kecil ya teman-teman lumrahnya kita diajarkan untuk bersuci dengan menggunakan air yang suci tapi kan dalam beberapa keadaan tertentu yang tidak memungkinkan kita boleh menggunakan selain air ya teman-teman seperti halnya menggunakan batu yang suci seperti yang akan kita bahas pada video kali ini terus bagaimana cara untuk bersuci dengan batu nah cara-caranya akan dijelaskan dalam kitab safi natun najah ini ada beberapa syarat penggunaan batu untuk bersuci baik dari hadas kecil maupun hadas besar ya teman-teman oke langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan bismillahirrahmanirrahim suruh tu ijazah ilhajari sama niatun jadi syarat-syarat yang mencukupi untuk istinjak dengan menggunakan batu simpelnya gini ya syarat-syarat kita kalau mau cebok pakai batu gitu ya teman-teman baik dari hadas besar ataupun dari hadas kecil dari kencing ataupun dari buang air besar nah ke delapan syarat tersebut penjelasannya akan kita bahas langsung saja poin nomor satu syarat yang pertama adalah dengan menggunakan tiga buah batu atau tiga buah sisi dari satu batu juga bisa ya teman-teman meskipun dengan satu batu atau satu sisi batu aja tuh sebenarnya sudah bersih dari nacis tapi ada keharusan untuk terus melakukannya sampai batas minimal tiga buah batu atau tiga sisi batu ya teman-teman nah sebaliknya bila dengan tiga batu itu tempat yang dibersihkan masih belum bersih dari nacis maka wajib hukumnya untuk menambahkan hingga tempat itu benar-benar bersih ya teman-teman tempat yang untuk keluar nacisnya itu penambahan yang tadi kita sebutkan itu disunahkan dengan bilangan ganjil ya teman-teman meskipun telah bersih pada saat bilangan genap misalkan keempat udah bersih tapi tetap kita harus tambah sampai bilangan ganjil gitu ya teman-teman oke yang pertama adalah syaratnya menggunakan tiga batu atau tiga buah sisi batu terus yang kedua adalah batunya dapat membersihkan tempat keluarnya najis ya teman-teman dengan batasan bahwa najis yang dibersihkan tidak lagi tersisa pada tempat keluarnya tapi ya kecuali hanya sekedar bekas-bekasnya aja yang tidak bisa dihilangkan selain dengan air itu tetap dimaafkan ya teman-teman jadi gak apa-apa kalau misalkan cuma hanya sekedar bekas yang bekasnya itu bisa dihilangkan cuma pakai air gitu pakai media air ya nanti dimaafkan tidak apa-apa kemudian lanjut poin nomor tiga yaitu najisnya belum mengering ya teman-teman bila najisnya telah mengering maka tidak bisa beristinja atau cebok hanya dengan batu saja harus menggunakan air ya teman-teman ini dikarenakan batu tidak bisa menghilangkan najis tersebut setelah kering gitu maka bila najis telah mengering secara keseluruhan atau sebagiannya harus dipersihkan dengan menggunakan air gitu ya jadi poin nomor tiga najisnya tuh harus belum kering kalau mau bersuci pakai batu kemudian poin selanjutnya nomor empat adalah najisnya itu belum berpindah dari tempat yang ia kenaik ketika keluar nah misalkan nih bila ada najis yang berpindah dan masih menyambung dengan tempat tersebut maka wajib menggunakan air untuk menghilangkan najis tersebut secara keseluruhan ya teman-teman tapi kalau misalkan najis yang berpindah itu tidak menyambung dengan tempat keluarnya maka yang wajib dibersihkan dengan air hanyalah najis yang berpindah saja sedangkan najis yang masih tetap berada pada tempatnya boleh dibersihkan dengan batu saja oke gini ya teman-teman simpelnya gini saja jadi contoh nih contoh maaf ya kalau misalkan kita lagi mencret nih di atas gunung kok kita mencret gitu terus kita BAB nih nah BAB nya tuh delewer gitu delewer nah itu maka udah harus wajib menggunakan air ya teman-teman kecuali kalau misalkan cuman kayak cipratan terus nyiprat di kaki gitu itu yang wajib dibersihkan pakai air atau beristinja pakai air itu di bagian yang kena cipratan gitu misalkan kaki kita kena nah itu yang wajib dibasuh dengan air gitu ya teman-teman kalau di dubur kita itu masih diperbolehkan untuk beristinja dengan batu tapi najis yang pindah atau kecipratan tadi itu harus pakai air gitu ya teman-teman cukup jelas ya poin nomor 4 ini kemudian kita lanjut di poin nomor 5 yaitu najisnya tidak kena barang najis yang lain atau barang suci yang basah selain air keringat gitu teman-teman nah sebelum beristinja dengan menggunakan batu maka pastikan najisnya tidak terkena sesuatu yang lain ya teman-teman terutama barang najis yang lain gitu jika hanya terkena barang suci yang kering seperti batu kerikil atau air keringat maka tidak mengapa namun jika sampai terkena barang najis baik kering atau basah maka beristinja harus menggunakan air gitu ya teman-teman kemudian selanjutnya adalah poin nomor 6 najisnya tidak melampaui hasafah atau syafah ya teman-teman bagi orang yang buang air besar najis yang keluar tidak melampaui bagian samping dubur ya teman-teman yakni bagian bokong yang apabila pada posisi berdiri itu maka akan menempel satu sama lain sedangkan bagi orang yang buang air kecil najis yang keluar itu tidak melampaui ujung zakar atau vagina gitu ya kalau misalkan itu terjadi maka istinja yang dilakukan harus dengan air tidak bisa hanya dengan batu saja kemudian poin nomor 7 yaitu najisnya tidak terkena air ya teman-teman nah setelah atau sebelum kita cebok menggunakan batu najis yang keluar tidak boleh terkena air yang tidak dimaksudkan untuk membersihkan najis tersebut ya teman-teman meskipun air tersebut suci atau tidak terkena benda cair lainnya ini dikarenakan air atau benda cair tersebut bisa menjadi najis beranjak dari ini maka apabila beristinja menggunakan batu yang basah tidak sah istinjanya nah jadi batu yang digunakan juga itu harus kering juga karena dengan basahnya batu tersebut dapat menjadikan batu itu najis dengan najisnya tempat yang dibersihkan gitu kemudian batu yang telah jadi najis itu dipakai untuk beristinja sehingga mengotori tempat yang dibersihkan tersebut gitu ya teman-teman bila ini yang terjadi maka istinja harus menggunakan air tidak cukup dengan batu saja dan poin yang terakhir atau yang kedelapan adalah batunya harus batu yang suci itu ya teman-teman tidak cukup bila beristinja hanya dengan batu namun batunya mutan najis batu yang sudah terkena najis gitu ya teman-teman jadi jelas batunya harus batu yang suci untuk membersihkan atau untuk bercepok oke jadi pembahasan kita tentang syarat-syarat beristinja dengan batu saya kira sudah cukup dulu ya teman-teman jadi nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang perlu kita bahas sama-sama silahkan untuk bisa ditulis di kolom komentar akan saya jawab pada sesi tanya-jawab dari kitab Kasifatu saja ya teman-teman jadi nanti kita akan mengupload video itu polanya gini setelah kita membahas dari kitab Safinah bahasan pokoknya terus kita akan mengupload juga sesi tanya-jawab yang saya ambil dasarnya dari kitab Kasifatu saja ya teman-teman oke bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat silahkan untuk bisa di-share dan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali melihat video di channel ini silahkan bisa untuk mensupport kami dengan mengklik tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian bisa mendapatkan update terbaru dari channel kami oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh